Intro Buat kalian yang bingung Mau nyari link gacor dimana itu gue udah sertain linknya ada di bawah Bisa juga kalian dapetin di google Dengan search betwin188 dan slot188 Yang terakhir happybet188 Masa-masa-masa langsung let's go Dodi Lukebakio diklaim meminta untuk dijual ke Inter Milan pada bursa transfer musim panas 2023 ini Klubnya, Hertha Berlin siap menguangkan penyerangnya tersebut dengan harga 10 juta euro Sebagaimana dilansir Tutosport, bahwa Lukebakio ingin bergabung dengan Inter Milan yang tengah mencari pengganti Joaquin Korea Musim ini, Hertha mengalami degradasi dari Bundesliga Kampanye tim yang bermarkas di Berlin itu menjadi bencana, dengan finish di posisi dasar klasemen Namun, bagi penyerang Lukebakio, ini merupakan kampanye yang kuat di level individu Pemain Belgia itu telah mencetak 11 gol dalam 32 penampilan Liga sepanjang musim 2022-23 Dia juga mencetak 1 gol dalam 1 penampilan di Piala Jerman Oleh karena itu, Inter lebih cenderung merekrut Lukebakio Yang telah memasuki tahun terakhir kontraknya dengan Hertha Yang berarti transfernya hanya akan menelan biaya sekitar 10 juta euro Al Nasser telah mengajukan tawaran sebesar 15 juta euro kepada Inter Milan Untuk merekrut gelandang Marcelo Brozovic pada musim panas 2023 ini Hal ini diklaim oleh pakar Bursa Transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio Bahwa Liga Pro Arab Saudi, Al Nasser telah membuat penawaran resmi pertama mereka untuk transfer Brozovic Dan Inter telah menetapkan Davide Fratesi dari Sassuolo sebagai penggantinya Al Nasser siap untuk melanjutkan manuvernya di musim panas tahun ini Untuk mengontrak pemain-pemain ternama dari sepak bola Eropa Mengontrak pemain sekaliber Brozovic Tentunya juga akan menjadi kudeta penting bagi Al Nasser Mereka telah membuat penawaran resmi untuk mengamankan servis pemain tim Nas Kroasia tersebut Menurut Di Marzio, tawaran resmi dari Al Nasser untuk Brozovic telah tiba di depan pintu Inter sebesar 15 juta euro Namun, belum jelas apakah Nerazzurri akan menganggap angka ini cukup untuk dapat berpisah dengan Brozovic Atau apakah mereka menginginkan lebih Yang juga tidak pasti adalah apakah Brozovic tertarik meninggalkan Eropa untuk bergabung dengan Cristiano Ronaldo di Arab Saudi Brozovic juga dikabarkan menjadi target utama Barcelona Yang melihatnya sebagai pengganti potensial Sergio Buscoets Menurut Di Marzio, Inter tahu persis apa yang mereka rencanakan jika pada akhirnya menjual Brozovic Mereka akan segera menggunakan dana hasil penjualan Brozovic untuk merampungkan transfer Davide Fratesi Mereka akan segera menggunakan dana hasil penjualan Brozovic Yang dilaporkan sudah menetapkan harga jual bagi bintangnya Sergei Milinkovic-Safik di tengah minat serius dari Inter Milan dan Juventus Hal ini menurut klaim dari pakar Bursa Transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio Bahwa Bianco Celesti menuntut tidak kurang dari 40 juta euro untuk kesepakatan gelandang berusia 28 tahun Yang kontraknya hanya tersisa setahun lagi Milinkovic-Safik menjadi properti terpanas di Bursa Transfer musim panas 2023 ini Setelah ia memutuskan untuk hengkang Lazio siap menjual pemain internasional Serbia itu Mengingat kontraknya akan berakhir pada Juni tahun depan Dan musim panas ini merupakan kesempatan terakhir bagi mereka untuk dapat menguangkannya Mereka pun akan mendengarkan penawaran untuk Milinkovic-Safik Tetapi tidak di bawah 40 juta euro Menurut Di Marzio, belum ada tawaran resmi yang datang untuk memboyong Milinkovic-Safik di musim panas ini Baik Inter maupun Juventus belum meresmikan minat mereka Namun, kedua raksasa Serie A itu sedang memikirkan kepindahan pemain Serbia itu Nerazuri menjadikan Milinkovic-Safik sebagai target utama musim panas ini Pelatih Inter, Simone Inzaghi menginginkan reuni dengan mantan gelandang geng yang dilatihnya selama lebih dari 5 musim di Lazio Sementara itu, Juventus juga bersiap untuk mengejar Milinkovic-Safik sebagai calon pengganti Adrian Rabiot Yang berpotensi pergi dengan status bebas transfer di tengah minat Manchester United Namun, bukan hanya tim-tim di Serie A yang menunjukkan minat pada sang pemain Calon pelamar juga datang dari Liga Premier Terutama Newcastle United dan Arsenal Striker Inter Milan Edin Zeko hampir pasti bakal hengkang menuju Fenerbahce dengan status bebas transfer pada jendela transfer musim panas 2023 ini Hal ini diklaim oleh Tutomir Cato Web Bahwa Zeko telah menyepakati kontrak berdurasi 2 tahun dengan klub Turki Fenerbahce senilai 5 juta euro net per musim Zeko akan menjadi agen bebas ketika kontraknya saat ini di Inter berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2023 Baik klub maupun pemain internasional Bosnia itu, tidak berniat untuk melanjutkan negosiasi perpanjangan kontrak Nerazzurri telah menyodori Zeko kesepakatan baru untuk bertahan 1 musim lagi Namun, sang pemain menginginkan kontrak baru berdurasi 2 musim Proposal pun datang dari Fenerbahce Dan agennya Alessandro Lucci bergerak pada akhir pekan lalu Untuk memulai negosiasi transfernya di musim panas ini Sekarang Tutomir Cato Web menyatakan bahwa kesepakatan telah dibuat Dan hanya tinggal mengerjakan detail akhir sebelum pengumuman resmi Yang akan membuat Zeko pindah ke Fenerbahce dengan kesepakatan berdurasi 2 tahun senilai 5 juta euro per musim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!